Intro Inilah Abah Yul Risman Kakek kelahiran Tasik Malaya 68 tahun yang lalu ini sudah 20 tahun terakhir bekerja sebagai tukang servis ponsel pintar yang berkeliling di Ganggang Sepit di Jakarta Di rumah sederhana, parisan kedua orang tuanya di Bilangan Pegangsaan, Jakarta Pusat Ia dan keluarganya yang menetap Abah memilih untuk tidak menikah Praktis, di hari tuanya ia habiskan seorang diri Menurut Abah, ia memilih untuk hidup sendiri hingga hari tuanya lantaran hebitan ekonomi yang ia telah rasakan sejak muda Setelah selesai mengemas beberapa alat servis yang rata-rata merupakan buatan sendiri Abah berkeliling terkadang di dekat pasar tradisional terkadang di perumahan Mula-mulanya ya betulnya HP saya sendiri Kebetulan saya punya HP Nokia Jadul itu sinyalnya turun naik-turun naik kadang-kadang hilang Ya udah, saya bongkar Bongkar ya, paling-paling korek-korek antena doang bagian kan dulu, zaman dulu kan pakai antena itu Sayangnya tiga hari terakhir belum ada pelanggan yang menggunakan jasanya Namun hari ini ada salah seorang yang menghubunginya untuk memperbaiki telepon pintarnya yang rusak Tanpa pikir panjang, Abah menuju lokasi yang dijanjikan dengan menggunakan angkutan umum Fisik Abah tidak lagi sekuat ketika ia masih muda Satu tas besar dan koper di tangannya sebetulnya begitu berat Untuk memudahkan pelanggan yang ingin menggunakan jasanya Abah menyematkan nama dan nomor kontak yang dapat dihubungi di koper dan di tas miliknya Setibanya di lokasi yang Abah bergegas mengecek kondisi ponsel yang harus diperbaiki Abah menuturkan, bila ongkos reparasi di bawah 100 ribu rupiah Pelanggan biasanya mau langsung perbaiki ponselnya Bila dirata, pemasukan Abah saat ini tergolong kecil Sekali servis, biasanya Abah mendapatkan untung 20 sampai 30 ribu rupiah Namun sayangnya, tidak setiap hari ada yang menggunakan Jasa servis milik Abah Beberapa pekan lalu, Abah sempat viral di media sosial Facebook dan Twitter Di mana Abah tengah duduk dengan muka yang letih Sedang menaiki bus Tras Jakarta Awalnya, Abah tidak pernah menyangka bahwa banyak orang yang bersimpati Dari foto yang diunggah di beberapa akun media sosial tersebut Banyak yang nanya, Pak bisa nggak pasang LCD Saya bilang, LCD ya beli aja dulu, nanti saya pasangin Ongkos pasangnya sekian Sudah nggak manjang Kebajakan nanya LCD mulu Jadi kayaknya batal-batal semua Disangkannya saya nggak bisa masang Sedih tentu dirasakan Abah Setiap ia berharap ada satu dua orang yang menggunakan jasanya Untuk sekedar membantu Abah menyambung hidup setiap hari Berutang terkadang menjadi jalan satu-satunya untuk bisa bertahan hidup Abah pernah berutang untuk modal usaha Namun belum mampu melunasinya hingga kini Bapak mau butuh dana ya kasih pinjem lah dua jutaan Kasih pinjem 500 Itu udah takut lama tahun itu Kayaknya 2017-an apa 2008 Macet per bulan, per bulannya kan 100 ribu Menurutnya enteng per bulan 100 ribu Cuman saya nggak bisa ngumpulin itu Ya dapet duit 100 ribu Kebutuhan yang lain Karena ini dapet servisan ini ya Sekarang dapet 2, 3, besok kosong Beberapa bulan lalu Abah juga pernah merugi Karena ada pelanggan yang enggan membayar telpon yang telah selesai diperbaiki Ya pokoknya HPnya udah kelar, udah bagus ya Bagus menurut saya, tapi dia nggak terima bagusnya gimana Ngomel-ngomel dia, banting HPnya Berarti nggak mau bayar? Ya udah, nggak mau bayar dia juga HPnya rugi Ya udah Sekitar tahun 2018-an Abah pernah mencoba membuka jasa servis ponsel Di salah satu ruko yang ia sewa Di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan Malang tidak dapat ditolak Mujur tidak dapat diraih Setahun berselang, tokonya tutup Lantaran sepinya pelanggan Dan kini, sepanduk yang awalnya digunakan untuk mempromosikan tokonya Menjadi alasnya beristirahat Ya sering lah Lebih banyak saya tidur di masjid Kalau nggak pulang Ya kalau, artinya Sesudah pekerjaan saya ini Bagian HP ini Kalau nggak mau, dimana aja orang namanya gelandangan Saya gelandangan Meski hampir di sepanjang perjalanan hidupnya Abah tidak pernah merasakan kelimpahan materi Bahkan nyaris selalu berkekurangan Tidak pernah terbesit dalam pemikiran Abah Untuk menjadi seorang peminta-minta Di sisa usianya Abah berdoa Agar setidaknya Abah senantiasa diberikan kesehatan Setidaknya ia bisa mencukupi kebutuhan hidup Untuk dirinya sendiri Dan tidak merepotkan keluarga Rian Fernando, Dwi Agung Yul Diarto, Jakarta Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!